Hai gamers, jika Anda mengancam 2D platformers game, maka Anda sudah datang ke tempat yang benar. Dalam video ini, saya akan menunjukkan Anda yang terbaik dan berikut 2D platformers game yang harus Anda bermain. Pastikan Anda di posisi selesai sebelum kita masuk ke listrik. Baiklah, tanpa keterlaluan, mari kita mulai. Steel Flood adalah platformer 2D set di dunia distopian yang melancang aksi dan pelajaran. Game stand-up ini memiliki gerakan bergerak responsif dengan kemampuan unlockable, kemampuan yang berpengaruh, mempengaruhi progresi metroidvania. Mekanik yang ekstensif menghormati pemain yang menjauhkan untuk berhati-hati. Game telah berkembang selama 5 tahun dan akhirnya terlihat di Steam, di mana bisa di listrik. Aura Scope adalah sebuah 2D action-adventure yang menunjukkan pengalaman yang menarik. Pelajar mengambil berpengaruhi Trace sebagai tempat yang membakar di misi kosmik, bersama dengan kursi energi dan menghormati pulau Starlight. Game mempunyai modenya, 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 dan modenya dan modenya. Aura Scope. Prioritas wonder, enjoyment, dan aksesibilitas, menghormati pemain yang berpengaruhi dan speedrunners untuk menikmati pelajaran memenangkannya. Bones & Bullets Bones & Bullets Bonesian yang berpengaruhi, menggunakan penggunaan yang berpengaruhi ini menambahkan ke gameplay, memperkenalkan pemain untuk eksperimen dengan cara yang berbeda untuk setiap penumpang. Bonesian yang berpengaruhi, Bonesian yang berpengaruhi, Bonesian yang berpengaruhi, Bonesian yang berpengaruhi robot yang berpengaruhi, untuk menyerangkan kota dari pembinaan. Game berkentas pada pilihan dan menggabungkan aksesan dengan beberapa elemen hidup yang sejauh. Anda akan memutuskan pada upgrade yang Anda ingin membangun, dan dapat memilih dari beberapa kemampuan Anda untuk mengambil ke level selanjutnya. Game akan dipunuhi di Steam, Nintendo Switch, Playstation 4, dan Xbox One. Session adalah penerbangan klasas yang berpengaruhi dengan cerita suara Garabah. Game mengambil pemain dengan rakan pemain antara manusia sintetik dalam dunia mistyopi yang dipenuhi oleh mik집in misal. Game dan pembinaan yang terlihat sepanjang untuk melihat yang tidak tahu dan menempatkan horror hamba-hari. Perjalananmu akan menunjukkan kepada karakter yang menarik, setiap dengan motivasi mereka sendiri. Disney Illusion Island adalah permainan platformer baru dengan Miki dan teman-teman. Game terjadi di dunia yang terpenuhi kreatif, dan pemain harus menemukan jalan mereka melalui biome yang berbeda sambil menjelaskan puzzle dan bertanggungan bos. Game tersebut untuk menjadi asesibel dan mudah untuk bermain dengan fokus pada pelajaran platforming. Game tersebut bisa bermain dengan selama 4 pemain dalam mode co-op, dan permainan kooperatif adalah benar-benar komendasi. Virtua Unlimited Project adalah permainan 2D pixel art style action game yang menunjukkan karakter VTuber. Game tersebut diinspirasi oleh seri Mega Man Zero, dan mempunyai pelajaran bertanggungan bos, level fun fun dalam style varian, dan permainan game sekolah. Inklusi sistem karakter karakter menambahkan element strategis, membiarkan pemain untuk mendapatkan kemampuan dan merasakan sensasi penyelesaian. Dan menarik untuk mendengar bahwa game memiliki sistem produksi yang menarik, menarik kepada pemain kasar dan penyelesaian yang menarik. Hero Charged Blade Hero adalah sebuah hack-and-slash dengan permainan kontrol dan permainan kombat. Hero Charged Blade Hero beritahu cerita tujuan dan heros, menjelaskan perjalanan yang berbahaya dan ruangan yang menjelaskan, sebuah kota masyarakat, dan sebagainya. Anda dapat menunjukkan kemampuan berbagai kemampuan untuk mengubah cara yang Anda bermain. Bersiap dan menggabungkan kemampuan untuk mencari build yang berfungsi untuk Anda. Game mempunyai kemampuan yang menarik dan permainan dinamik yang menarikkan kemampuan Anda dalam kombat sehingga Anda menarik untuk mencapai dan mengembangkan kemampuan yang tinggi. Rose Unlocked adalah platformer cinematic run-and-gunslinger set di Wild West. Anda bermain Rose seperti si ventures into the underworld untuk menjelaskan kemampuan yang menjelaskan kemampuan Anda. Ada moment sinematik dalam game, sebaiknya dengan kemampuan kemampuan yang besar dan kemampuan yang menarik. Game akan datang dengan cepat, dan dari trailer, kita dapat melihatnya memiliki artworks yang menarik. Bad Boy adalah platformer action action yang menarik dan merasa seperti permainan dari era NES. Ini tentang sebuah anak muda yang namanya Ryosuke, yang menjadi superhero untuk menjelaskan teman-teman dari dunia lain. Ini memiliki mode story dan mode speedrun untuk pemain yang ingin terus pergi tanpa berhenti. Game classic action, seperti Bad Boy, adalah contohnya. Ada pertempuran yang susah dan banyak skills untuk mendapatkan. Game memiliki kemampuan retro, dan musik chiptune yang menjelaskan membuat pengalaman lebih menarik. Emberbane Emberbane adalah permainan platformer pixelated action yang menarik, di mana combat fokus pada kombinasi empat elemen. Game memiliki pemain yang fluid, dan aspek platforming yang menarik mengambil inspirasi dari titel seperti Mazinger dan Celeste. Koncept elemental dan Riss lore sangat sangat berinfluen oleh pembangunan tersebut dari Naruto dan Avatar, The Last Airbender. Ini mempunyai koneksi yang terbuka antara naratif dan pemain. Menggunakan 4 elemen sebagai mekanik gameplay diinspirasi oleh sistem pembuatan dinamik dari The Devil My Cry series, yang membawa bentuk yang unik untuk kombat dan navigasi. Saya menarik untuk melihat bagaimana semua elemen disk ini datang bersama dalam produk terakhir. Berserk Boy Berserk Boy adalah permainan platformer yang berikutnya yang mengikuti cerita Kei, seorang heros yang dapat menghargai kekuatan lima elemen. Menempatkan inspirasi dari game seperti Mega Man, pemain akan mengejar melalui level 2D, menggabungkan platforming dengan kombat fluid dan kemampuan untuk mengubah form. Dengan menghubungkan kombos yang bersama, form elemen tersebut dapat mencapai atas. Game juga menjanjikan beberapa upgrade, menggabungkan timbal dan jalan alternatif untuk mencari. Pelajar pembangunan mencoba untuk menyebabkan kemampuan nostalgia dari game sega klasik, memastikan bahwa game merasa menyenangkan untuk bermain dan menyerangkan balasan yang benar antara menyenangkan dan menarik. Advent Neon adalah permainan fast-paced dan intense action platform yang mengingatkan saya dari game Freedom Planet. Dalam game ini, anda bermain sebagai Neon, seorang android yang tinggi yang tinggi yang dapat menggunakan energi resonant untuk menyerang dan bergerak. Semakin banyak yang anda bertang, semakin banyak yang anda menyebabkan energi anda dan menjadi cepat dan kuat untuk dapat mengeliminasi musuh yang lebih kuat. Anda dapat membuat kombinasi anda sendiri dengan menggabungkan atas yang berbeda dan mencari kuat Neon antara bersama bos yang tidak terlalu antara bersama dan tidak terlalu Meifumado adalah permainan action RPG yang setelah di dunia post-apocalyptic yang menginspirasi oleh japan. Game memiliki sistem kombinasi terbuka, element RPG dan mengubah seluruh cerita dan akhirnya berdasarkan pilihan yang anda lakukan melalui permainan. Anda dapat memilih pilihan menyerang, setiap dengan setelah bergerak dan atas spesial memberi pilihan yang berbeda pilihan yang berbeda. Game memiliki pilihan menyerang, termasuk kreasi penyelitian, memasak dan bergerak dan pengurusan penyelitian untuk mengembangkan senjata progresi melalui perjalanan perjalanan anda. Slave Zero Axe adalah permainan yang terakhir 2.5D karakter action game yang diperlukan di dunia biopunk Slave Zero. Game ini adalah sekel ke Slave Zero tahun 1999. Game mempunyai pemain untuk kombinasi ladal, kombinasi, yang memiliki gerakan dinamik seperti jumpa, sprinting, dan pilih. Game mempunyai level masif, mages, dan boss rushes. Bagus untuk mendengar bahwa pembangunan menjauh dengan art hardcore, membuat atmosfer imersif. Adisi mini-bosses dan art villain mempunyai penyelitian lain selesai Necrofugitive adalah titel yang terakhir yang berjanji untuk memperbaiki pemain yang sempurna dalam dunia yang tidak berlaku. game mempunyai penyelitian yang mengenai penyelitian, yang menemukan diri pada perjalanan dari kedua-dua penyelitian dan penyelitian bannermen yang mencari penyelitian. Game play adalah intens dan fast-paced, yang berlaku di sekitar konsep fight or flight. Meskipun Necrofugitive masih berjalan, konsep dan fitur yang dikaitkan mengandungkan game yang mempunyai potensi Iron Meat Iron Meat adalah penyelitian dan penyelitian arcade yang menyebabkan pemain dalam dunia apokaliptic yang berlaku di penyelitian. Menggabungkan mekanikasi arcade dan mekanikasi, game mempunyai gameplay mudah melalui 9 level agresif action agresif penyelitian. The goal of the game is to defeat mutated enemies and dodge bullets in 7 overrun stages. Iron Meat mempunyai multiplayer coach co-op, memperkenalkan teman-teman untuk join forces in the battle against the meat, memberikan pengalaman kooperatif dan imersif combat experience. Anton Blast It's an upcoming 2D platformer with a retro feel. It follows Dynamite Anton on a strange journey as he tries to get back the alcohol satan stole from him. The best parts of Anton Blast gameplay are its classic platforming elements. As players move through levels, they use a huge hammer to defeat enemies and find stolen liquor bottles to get to the next level. Visually, Anton Blast does a good job of capturing the feel of old Gameboy advanced games, making the experience visually appealing. Sonic Superstars brings a fresh perspective to the legendary Sonic franchise with new abilities, exploration, elements, and wide range of stages. The game introduces innovative features such as Chaos Emerald abilities and custom level design, while still maintaining its focus on high speed. Players can enjoy different and varied experiences in the 3 main game modes, campaign, 8 player battle mode, and some attack. The Revamp Chaos Emerald would give each Emerald different powers as an extra layer of strategy and variety to the gameplay. Gunbrella is a stylish 2D platformer with a unique firearms that doubles as an umbrella. The gameplay combines elements of classic shooters with exploration segments where players travel through frontier towns and mining villages. The umbrella provides various traversal abilities such as dancing, double jumping, and gliding on the wind. In combat, it acts as a shield and can deflect shootbacks at enemies. The shotgun delivers satisfying and impactful attacks resulting in scattered body parts and gold. Gravity Circuit is a platform game inspired by the Mega Man series. The game offers variety of challenges from dodging lasers in a fire-time level to navigating confusing computer-based environments. The game level design creates a lasting impact and ensuring an enjoyable experience from start to finish. It is one of the top platformers of the year with exceptional controls, imaginative level design, and memorable boss battles. Anomaly Anomaly Agent The upcoming Cyberpunk action platformer puts players in Agent 70 to stop the anomalies from disrupting world peace. In this game, players will use melee and deadly fire arms among other anomaly weapons in this story that alternates between time-bending storytelling and fluid combat. To play a variety of games and escape attackers, you can upgrade your character and pull off daring acrobatics. With action combat and acrobatic moves seems to make this game interesting. Gestalt Steam and Cinder is an upcoming 2D platforming with pixel art style. The game's art reminiscent of classic titles from the 16 and 32-bit era, capturing the nostalgia of iconic games like Super Mario World and Super Metroid. The gameplay offers fast and responsive, you can easily switch between rifle and sword, with fluid combat mechanics and highly responsive controls. The game features RPG elements that allows for better attributes provides a greater level of depth and customization to enhance the gameplay experience. Xenaby is a pixelated platformer that combines swinging gameplay with a cyberpunk style. The game offers fun swinging and parkouring mechanics with a grappling hook in a cyberpunk setting. Play as legendary retired veteran and use signature prostatic arm to jump over cliffs and defeat powerful enemies. Combat are overshadowed by the platforming, but some interesting enemy variations and boss battles are present. The game has stylish elements, solid gameplay moments and a fitting soundtrack that makes the game engaging. Replays is an upcoming 2.5D Skyfy action game set in alternate America during the retrofuturistic 1980s. You will play as artificial intelligence trapped in human body against its will, struggling to adapt to human life in around Phoenix City. It offers innovation in so many elements that are usually burned from a combination of creativity and limited development funds at the same time. The game is one of the most awaited since the first trailer in 2022. And that's it for today. What do you think about this list? If you know another best new or upcoming 2D platformers game, feel free to tell us in the comment section below. Don't forget to like the video and make sure subscribe if you don't want to miss another great list. Thank you for watching and see you in the next video. We'll see you in the next video.